Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial Cara bikin AMVD Blender Part 2 Langsung saja ke videonya Ruka Chrome kalian, lalu cari aja Ambience CG Pilih aja yang ini nih, yang paling atas Lalu Explore All Asset Disini kalian tinggal pakai aja material apa yang kalian mau gunain gitu loh Ada banyak banget ya disini Tuh, ada banyak banget, kalian tinggal pilih aja yang kalian mau Oke, disini saya akan contohin, saya bakal pakai tekstur brick ya Brick Nah, yang ini nih ya, yang ini tinggal pilih aja Lalu kalian tinggal download aja sesuai resolusi yang kalian inginkan gitu loh Oke, kita ke tab baru Lalu cari aja Polyhaven Polyhaven ya Ketik aja Polyhaven Setelah itu kalian tinggal pilih aja yang ini nih HDI ya Nah, disini ada banyak banget HDRI yang bisa kalian pakai Untuk edit video kalian gitu loh Buat menerangi video kalian Ada banyak banget disini Saya akan contohin pakai Nike ya Ketik aja Nike Slide 2 kalian tinggal download aja Download Dan pilih resolusi yang kalian inginkan gitu loh Lalu kembali lagi ke blendernya Nah, setelah kembali ke blender Kalian tinggal masuk aja ke setting Lalu ke edit Ke edit Lalu preferences Ke addon Dan cari aja node Lalu aktifin node orangernya Nah, disini saya bakal pilih crown-nya dulu nih ya Crown-nya dulu Tinggal pilih aja nih Select crown-nya Lalu new New Kita preferences dulu Nah, disini kalian tinggal klik dulu nih Press the path PSDF-nya Lalu CTRL shift T Tinggal cari aja Tekstur yang tadi kalian sudah download Dan sudah di extract ya Nah, ini dia Kalian tinggal pilih aja yang ada gambarnya ini nih Bagian sini Sampai sini Yang ada gambarnya aja dulu Lalu tinggal import aja ya Nah, disini sudah ganti tuh Teksturnya Jadi gampang banget buat teksturing ini ya Nah Sekarang kita Teksturing bagi lampunya nih Oke, lampu Caranya seperti tadi ya Sampai jumpa nih ya oke teksturnya sudah diganti dibagi lampunya nih ya tuh sudah dipasang teksturnya sekarang kita bakal nyesuaiin teksturnya nih lihat nih tuh ini kan nggak bener nih kita bakal rapiin di sini tinggal pilih dulu si groundnya kita pilih dulu groundnya pilih dulu groundnya lalu ke sini nih ganti ke UV editor saya itu ubah ke edit mode nah di sini saya sudah atur-atur tadi ya saya akan ulangi lagi nih ini pergitu dulu saya saya perkecil ya lalu kalian scroll aja bagian sini nih sampai ketemu ini nih yang ini nih tinggal klik aja ya lalu pilih tekstur yang ini yang brick yang color ini pokoknya tekstur yang di groundnya itu loh nah yang ini nih ya nah lalu kalian tinggal atur aja nih bagian ininya nih sampai warna sampai kotak gitu loh sesuai sama teksturnya lalu kalian tinggal scale aja semuanya nih perbesar gitu loh jika kalian tidak paham disitu ada shortcutnya tuh kalian tinggal atur sesuai kalian inginkan aja aja dulu ini udah selesai kita masuk ke word nih objeknya ganti ke word ya lalu kalian tinggal klik aja backgroundnya ya lalu seter LT tinggal open dan pilih HDRI yang sudah kalian download disini saya ubah dulu ke view shadingnya yang ini nih tinggal klik aja nah disini HDRI nya sudah kepasang tuh ya jika kalian mau mengatur HDRI nya disini ada nih di bagian sini sebagai mapping kalian tinggal atur aja sesuai yang kalian inginkan disini saya nol aja ya default aja dulu oke sekarang kita ke ini ke render engine nya ubah ke cyclist ini nya ubah dulu ke object mode ya nah setelah itu kalian tinggal ke sampling nih bagian sampling sini di noise nya kalian aktifin di bagian render juga di aktifin di noise nya jika kalian pakai GPU yang kuat atau yang bisa ngerender kalian ke edit preference lalu ke sistem kalian tinggal pilih aja CUDA Optik atau HIP itu loh jika kalian punya VGA Nvidia atau Radeon itu tapi saya nggak punya jadi pilih non aja ya kita render pakai CPU jika kalian rendernya pakai GPU di bagian device nya ubah ke GPU compute tapi disini saya pakai CPU aja ya karena nggak punya VGA oke selanjutnya di bagian film selanjutnya di bagian film ini kalian aktifin transparan dan ya ini sudah jadi oke untuk tutorial part 2 nya kayak gini aja next nya kayaknya sih bakal text gitu ya text 3D gitu ya oke sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax